Pemirsa segala persiapan hampir rampung menjelang kira pengembalian bendera duplikat merah putih yang diprediksi tiba di Jakarta sore nanti. Sudah ada enggar bagus dari kawasan Monas, Jakarta. Enggar, bagaimana persiapan kirap dan kondisi di sana saat ini? Halo, selamat siang. Ada juga Pemirsa ini sejumlah persiapan sudah matang atau hampir matang untuk menyambut prosesi pengembalian duplikat bendera pusaka serta naskah proklamasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dapat dilihat tadi kami juga sempat melihat berbagai persiapan seperti di antaranya tiga panggung yang telah berdiri untuk menyambut pasukan kirap menuju ke area Monas, Jakarta Pusat. Tiga panggung itu terdiri dari di kawasan Patung Kuda, di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, serta terakhir di Pintu Gambir untuk masuk ke area Monas. Untuk rute sendiri dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini dijadwalkan pada pukul 3 sore nanti dan diperkirakan tiba di kawasan Monas atau di Tugu Monumen Nasional ini pada pukul 4 sore nanti. Rutenya Tiwi dan juga Pemirsa ini bisa disimak dari Bandara Halim menuju ke Jalan Cawang langsung ke arah Semanggi, dan juga turun ke Bundaran HI, Tamrin, Sudirman nanti langsung masuk ke Patung Kuda. Jalan dulu ke arah Badan Merdeka Selatan untuk masuk ke arah Pintu Gambir. Dan di situ masyarakat bisa menanti pasukan kirap bendera pusat untuk dikembalikan lagi ke Tugu Monumen Nasional beserta dengan naskah proklamasinya. Untuk pengamanan sendiri, Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan sebanyak 40 personel gabungan, baik itu dari TNI dan juga Polri. Sementara itu Tiwi dan juga Pemirsa, persiapan juga telah matang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di kawasan Ibukota Nusantara. Masyarakat dan pelajar ini juga dikerahkan untuk turut meramaikan pengamalian duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Pengamanan juga telah dilakukan, baik itu aparat gabungan TNI dan juga Polri di kawasan Bandara Sepinggan Balikpapan sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta di Pulau Jawa. Sementara demikian, Tiwi kembali ke Anda di studio. Kita nantikan bersama. Enggar Bagus melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Enggar.